Halo, oke ini untuk apa namanya untuk diskusi mungkin kita bisa mulai nanti karena meet ini saya juga record nanti biar teman-teman yang belum bisa hadir itu bisa melihat di Youtube untuk hasil diskusi dari keurusan ini ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain monggo Mas Josia bisa dipersiapkan untuk presentasi nanti dilanjutkan ke Mas Arjun ya untuk presentasi kemudian setelah itu kita diskusi silahkan Mas Josia ya baik selamat pagi kenalkan saya Josia Sunu dari Angkatan 17 dan Informatika ini kita sering-sering aja cerita tentang usaha kita masing-masing mungkin bisa saling memberi masukan, memberi saran kebetulan saya bergerak di bisnis kopi, bisnis kopi botol, bisnis kopi botol ini saya beri nama butuh kopi, kenapa saya namai butuh kopi karena ya butuh kopi jadi sasarannya orang yang butuh kopi jadi biar mudah diingat jadi kalau kok pengen ngopi ya butuh kopi tau ya guys jadi ya permainan kata jadi butuh kopi ini saya udah diingat butuh kopi ini saya mulai di 2020 di bulan Mei awalnya itu saya pilih ini karena dari hobi ngopi sama temen-temen di luar gitu terus nyoba-nyoba kopi kok bisa bikin saya coba di rumah dari awal yang alatnya sederhana saya coba kok bisa dan malah lebih enak akhirnya saya berhentikan diri buat tester ke keluarga, ke temen terus akhirnya saya jual nah butuh kopi ini itu saya sistemnya dari dulu awal-awal itu open order pas open order itu awal-awal pertama kali bikin itu bersyukur banyak yang pesan alat yang pertama kali itu saya cuma pakai dari kalau ada yang tau itu mukapot mukapot nah itu mukapot yang kecil ini mukapot yang kecil ini ini di tidak sampai 100 ribu harganya tidak sampai 100 ribu bisa menghasilkan lumayan nah jadi ketika saya memulai usaha itu tidak perlu yang alat-alat canggih seperti itu tapi kita bisa bermain dengan alat yang ada yang murah yang penting bisa menghasilkan saya mencoba bisnis ini hanya pertamanya belajar belajar tentang memulai bisnis karena sebenarnya mau bersama teman-teman tetapi belum jadinya saya membuka sendiri nah dari alat ini itu pertama sangat lama proses pembuatannya makanya dibuat open order lalu ketika saya mendapat keuntungan itu tidak langsung saya gunakan untuk kesenangan untuk beli sesuatu barang tetapi saya kembangin di alat jadi setelah saya mendapat untung saya beli alat yang sama tetapi lebih besar kapasitasnya itu bisa langsung bikin sekitar dua suite atau tiga suite espresso itu terus ini sudah menolong terus ketika sudah mendapatkan cuan lebih banyak baru dikembangin ke alat yang lebih lebih sebenarnya kopi lagi untuk membuat espresso nya nah produk yang saya jual itu seperti ini jadi kopi botol jadi saya ada empat rasa jadi ada kopi susu gula aren itu ada kopi susu hazelnut ada kopi susu macagrinte sama satunya coklat sama yang kopi hitam biasa nah kopi ini saya ambil dari biju kopi langsung saya giling saya persis seperti yang ada di cafe jadi kalau bikin espresso nya sendiri semuanya supaya sendiri nah untuk yang saya jual itu ada 3 jenis yang 1 liter setengah liter atau yang 14 liter untuk hasilnya ini lumayan bisa buat ngembangin usaha yang penting itu pengalamannya yang mahal yang mahal itu pengalamannya merasakan setiap pahit manisnya usaha walaupun masih kecil mungkin cukup itu gambaran usaha yang saya lakukan sampai saat ini oke terima kasih mas Josia kita lanjutkan ke mas Arjun dulu ya mas Arjun silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Arjun Putra yang pertama kenapa hewan yang pertama saya hobi dari kecil saya sudah terbiasa yang namanya hewan hampir semua hewan pernah saya prihara jadi ya kesintaan saya kepada hewan membuat saya apa ya namanya ada rasa kurang ketika saya tidak punya hewan terus kemudian peluang dari tahun-tahun sebelumnya saya melihat peluang di patch ini ya sekarang apa namanya hewan peliharaan itu sudah menjadi apa ya kebutuhan bahkan bahkan orang-orang sekarang itu mengantar hewan sebagai bahkan keluarga seperti kucing anjing gitu jadi saya melihat peluang disitu bahwa bisnis hewan gak akan ada matinya nah kemudian panggilan sekarang kita sering lihat ya apa namanya kasus-kasus peniksaan hewan kasus-kasus perbuatan hewan yang menurut saya kurang pas ya jadi saya pelihara banyak hewan itu salah satunya buat edukasi teman-teman edukasi kepada masyarakat sekitar kepada tetangga sekitar mungkin supaya mereka lebih mengenal hewan lebih mengenal hewan lebih sayang kepada hewan bahwa mereka tuh bisa hidup dengan kita ketika orang care sama hewan ketika orang paham tenang hewan dan mulai sayang kepada hewan maka gak akan lagi yang namanya peniksaan maka disitu saya pengen saya terpanggil bahwa saya harus kepada teman-teman semuanya kalau teman-teman khususnya reptil ya karena kalau misalnya seperti anjing kusing sudah cukup bagus misalnya ada ada apa namanya peniksaan langsung viral ketika reptil ini masih kurang gitu yang ibaratnya yang mendukung cuma anak-anak reptil gitu padahal semua hewan sama ya mungkin ada beberapa orang yang cicik tapi ada satu prinsip bahwa semua hewan berhak untuk hidup jadi saya merasa dari dulu terpanggil ingin menyuarakan bahwa semua hewan itu berhak untuk hidup dan dirawat dengan baik walaupun gak suka yaudah hewan ya dibiarkan saja walaupun di alamnya gitu kemudian ikan gapi ya ikan gapi ini saya buat teman tersendiri karena ini adalah bisnis utama saya yang apa namanya sebenarnya saya pelihara udah dari kecil dari SMP udah mulai pelihara tapi cuman mulai fokusnya itu di 2017 akhir ya 2012 akhir dulu awalnya saya modal cuman berapa ya 100 ribu 150 itu cuman beli 2 bukan itu udah termasuk mahal ya di waktu itu ya sebenarnya sudah main cupang itu posisi cupang intinya itu apa ya saya lihat trennya setelah cupang apalagi yang huntren karena itu udah cupang udah bener-bener apa ya jamur walaupun di akhir 2020 naik banget ya saya ambil dua indukan karena antisipasi mau naik gitu saya cek ya grafik di apa namanya di google trend itu grafik gapi itu naik nah makanya saya antisipasi buat ternak itu awalnya terus saya ternakin ya kan sambil belajar genetik secara apa ya secara perawatan saya sudah paham cuman saya masih main sang-sini buat apa ya pengembangan di genetik penguatan genetik kan nah gitu terus saya dari 2 itu puter jadi banyak singkat kata satu tahun lah satu tahun saya udah mulai ada penjualan sedikit saya puter lagi uangnya saya pembulin saya beli indukan lagi saya puter terus pokoknya sampai ada beberapa indukan yang saya pernah nah kenapa ikan gapi nah ini alasan saya memilih kenapa ikan gapi ikan gapi itu mempunyai dua tipe market yang pertama adalah market saya bisa dibilang market aquascape aquascape itu market yang di apa ya mempunyai value di keindahan jadi banyak ada market yang memang mereka suka ikan gapi tapi untuk dilihat ada yang kedua yaitu market breeding gitu ada orang yang pengen beliara gapi tapi untuk diberi tinggal ini ini yang menurut saya uangnya yang paling besar karena ketika orang siap untuk tenang untuk membeli mereka pasti akan membeli banyak tipe jenis gitu misalnya jenis sepasang AFP sepasang jadi mereka bener-bener niat buat mereka dikembangin selanjutnya kemudian perawatan yang paling mudah kan bubi itu sebenarnya bisa dibilang yang kali ya cuman ini lebih ke apa ya lebih sudah buatan genetik manusia jadi sekarang udah banyak banget jenisnya dan bagus-bagus jadi perawatan itu mudah banget ibadah cuma dikasih makan sudah hidup gitu jadi sangat cocok lah buat pemula kemudian hemat tempat dibangin di ikan cupang sebelumnya saya breeding di ikan cupang bagus di ikan cupang bisnis di ikan cupang kemudian saya mikir dia bener-bener menghabiskan tempat karena satu solitai itu bener-bener satu ikan ikan banyak sekali jadi kalau dibandingkan ikan cupang yang lebih lebih hemat tempat dan gabi kemudian perkembangan cepat ya cupang itu kalau masuk hindukan dua apa namanya dua minggu sekali itu kalau hamil itu pasti akan dua minggu sekali berangkat dua minggu sekali berangkat nah tinggal perawatannya bagaimana kalau misalnya kita segmen di apa namanya kalau kita memang fokus di breeding otomatis kita harus seleksi namanya seleksi breeding gimana setiap apa namanya satu dua bulan satu setengah sampai dua bulan ketika anak purayak udah mulai kelihatan jatan pertinan itu segera dipisah dan ketika usia tiga bulan kita mulai menganggungkan lagi mana yang sudah kita seleksi yang bagus kita temui yang bagus jadi anakannya ala ibaratnya keturunannya itu akan bagus terus kemudian cara jualannya cara jualannya cara jualannya yang paling cepat itu menurut saya pertama personal branding ya saya dari kecil pertama main main HP lah ibaratnya SMP 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 itu saya terkenal sebagai apa ya hewan lah pakar hewan karena saya setiap hewan yang saya pelihara saya aput ke Facebook gitu saya pokoknya pamerin di sosial media itu membuat teman-teman dan follower itu bahwa saya mengatakan bahwa wah ini hewan itu apa-apa dipelihara ibaratnya jadi ketika teman-teman mau pelihara otomatis nanya-nanya ke kita gitu jadi apa ya kita punya punya nama tersendiri gitu personal branding apa yang diberikan orang ketika nama kita disebut gitu misalnya mas Josia tadi ya Josia oh Josia itu apa kopi ya terkenalnya kopi jadi ketika saya mau memilih kopi otomatis nanyanya ke Josia gitu jadi apa ya udah punya personal branding tersendiri gitu sosial media kemudian nah saya perjualan di Facebook, Instagram antara barua itu tapi yang paling dress itu di Facebook kita tawarin aja di grup-grup gitu kemudian sistem COD sistem COD atau rumah jam berapa pun ya ini kalau teman saya kalau pas lagi jualan rame saya itu sampai dari pagi sampai malam itu di jalan cuma COD ikan jadi apa ya saya itu kalau orang lain jualan ikan dia kan udah banyak sekarang ya ketika kita nggak mulai nggak punya nilai tambah kita akan kalah nah nilai tambah saya adalah ketika saya berani COD sama berapapun dan bahkan diantar rumah dengan misalnya miniman pembelian gitu ya kita akan unggul gitu karena pemula itu gini mereka kadang mikir cepet-cepet gitu saya pengen pelihara ikan saya pengen pengen-pengen sekarang gitu makanya karena karena saya pun juga gitu ketika saya membeli ikan gitu dan pengen segera-gera cepet ketika membelinya misalnya besok itu rasa kecewa dan saya akan mencari yang lain yang lebih cepet karena saya pengen punya jadi ya kita COD jam berapun kita amulit bahkan kemarin ada COD jam 12 malam itu saya saya apa ya saya angkaltin ada yang rumahnya suku harjo ada saya antar sampai rumah gitu dan sharing-sharing kemudian yang keempat jangan hanya sekitar jualan kita jadikan calon pelanggan kita itu dekat dengan kita apa yang menjadi geluhan mereka itu kita apa namanya kita antisipasi dengan memberikan solusi terlebih dahulu karena sering pembeli itu malu ya teman-teman ketika beli udah beli enggak kalau saya enggak pertama mas udah pelihara gitu udah tahu cara peliharanya gitu kalau enggak ya kita pilih satu-satu bahkan ada pelanggan saya yang awal dulu yang malu-malu yang belum malu-malu saya ibaratnya saya blimbing dan sekarang udah jadi apa ya udah kayak saya dia udah jualannya banyak ada cupang ada kapi bahkan misalkan ya setara gitu itu yang buat saya sebenarnya bangga bahwa ketika kita mulai pendekatan dan otomatis lah banyak pelanggan yang lari ke kita karena kita image-nya di teman-teman itu udah baik kemudian jadi pelanggan sebagai sahabat nah ini jadikan pelanggan sebagai sahabat ya ketika ketemu jangan melulu kita bicara soalikan misalnya mana kabar kita tanyakan mana kabarnya gitu terus apa apa tanya pokoknya kita kita anggap mereka sebagai sahabat nah ini contoh waktu COD ya ini kita sempatnya lah buat bicara buat ngobrol jadi mereka senang kita pun juga enjoy gitu jadi mereka kalau nanya-nanya mau beli lagi tuh aduh enak gitu ini ada yang datang dari di rumah ada yang COD ini malam ini jam berapa jam 10 arwah udah lama ini fotonya ini 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 ya pas nah yang foto yang atas paling kiri kedua itu ya pas hujan-hujan ya saya angkatin gitu intinya kita mulai nilai punya nilai tambah ini berani panas hujan siang malam gitu ini saya juga nggak jualikan gabi ya sepertinya ada predator juga ya saya juga abisnya ambil arowana oscar pokoknya ikan-kankan predator tergantung minta anjingnya temen-temen minta ini mas ya saya carikan gitu ini ada yang kecil-kecil baru dua minggu aja udah apa ya udah udah nah kemudian ini instagramnya artiswi kemudian saya guna yang untuk hewan khusus hewan yaitu artiswi ini adalah salah satu yang akan benar-benar kesayangan ini saya sensor yang malu ya buluk bunganya nah ini salah satu hewan namanya momon ini pura CST artisator bisa gede banget ini bisa sebantal ya ini ya contoh barang dagangan juga soalnya kalau hewan itu saya apa ya saya hewan beli hobi ya hobi ini ketika udah laku saya apa namanya saya jual itu jadi barangnya hampir tiap minggu ya tempat saya itu ganti-ganti ya namanya juga hobi ini ini koleksi kelomang saya cara jualannya gimana sama saya terapkan di saya terapkan juga di abis ya ini juga sama ada yang datang ke rumah ada yang diantar sampai rumah ada yang COD di sini gitu pokoknya buat mereka nyaman sama kita terus ada yang datang ke rumah malem-malem itu buka pokoknya kita harus punya nilai tambah ada yang bawa anak-anaknya ada yang kita dirim-dirim pokoknya kita nyesuaikan aja perkebutuhan mereka nah lebih lengkapnya lagi bisa cek di Instagram artis pam untuk hewan-hewan karena hampir setelah minggu kan kalau khusus ikan kapi atau ikan yang lainnya diartis bis enjoy your life with your pets sekian presentasi dari saya apa pembukanya cukup menarik ya jadi ada ada berbagai apa namanya kreativitas usaha dari teman-teman kemudian saya tetap menunggu perkembangan perkembangan selanjutnya dari Mas Arjun kemudian Mas Alfiansyah Mas Yusya juga apalagi ya untuk merintis ke depannya ini kayaknya perlu effort yang cukup tinggi ini Mas Yusya biar kira-kira untuk launching lagi kapan nih? mungkin bulan depan ya Pak oke tolong nunggu 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 ngasih saya dulu Pak oke baik teman-teman ini bulan Mei jadi karena ini forum ini di rekam jangan lupa bulan depan ada undangan dari Josia untuk launching jangan lupa ngopi ya karena butuh kopi ya kan hahaha oke untuk kopi terserah mau yang botol kecil atau mau yang satu liter yang jelas kami butuh kopi oke oke butuh kopi sekali Pak hahaha baik baik gitu ya nanti next time minggu depan atau bisa dua minggu lagi kita ketemu lagi kemudian kita sharing-sharing lagi untuk perkembangannya bagaimana semoga untuk acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua inspirasi buat teman-teman yang belum melakukan usaha atau inspirasi buat pengembangan usaha ya oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh